Hai rawatan pola rawatannya untuk perlawatan betina itu gimana sih om biar apa namanya sahabat sahabat ABF tahu nih punya loket-loket factor gimana cara bikin sampai durasi seperti itu pola rawatan atau memang dari tra atau pakaian gitu kan RGM Jabar Gizi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bro Bersama gue aja itu teman sistem B di ABF Bobi channel channelnya sahabat ABF semua Kali ini gue ada di Dago ya ini ya Bukan KOPO Ya pasar KOPO Indah ya TKI ya TKI Ya ini pasar segar di TKI Taman KOPO Indah Ini lagi acara Kopdar konslet RGN with Aduki ya Nah ini Tadi di Lovebird Factor Nama saya kan lagi seneng nih Nyorot Lovebird Factor Biar naik lagi ya Ini soalnya kan Kondisi sekarang lagi Don banget nih Untuk Lovebird Factor Peminatnya ya Terutama Nah ini saya lihat tadi ada Lovebird Factor yang luar biasa Ini dari mana ini? Saya dari Bandung Dari Bandung ya Kabupaten Cicalengka Tepatnya di Cicalengka Oke siap Untuk sahabat-sahabat ABF yang belum subscribe Bantu klik tombol merahnya Yang sudah subscribe Gue ucapin terima kasih banyak Seperti biasa lah Kita akan nge-review nih Lovebird yang menurut gue sih Luar biasa nih Kondisi saat ini Ada lovebird yang Sekali tarik Ada 3 menit atau 4 menit tadi ayah Kurang lebih Kalau maksimalnya sih Biasa itu om Dari awal sampai akhir Biasanya 5 sampai 6 menit dia Cuman tadi emang Posisinya kan Penonton juga Deket banget ya Deket banget Gak ada jarak Gak ada jarak Gak ada jarak pemisah pemager Jadi dia agar takut juga gitu kan Agar gelisah lah Sampingnya juga Kurang ada respon gitu Kalau misalnya sampingnya Biasanya kan dia nyarinya yang respon Betul Kalau orang asal nge-wek aja Pinggirnya pasti dia Terus gak gedur lagi Biasanya seperti itu Mantap tadi luar biasa Tapi santai sih itunya Ngekeknya juga Ngomong-ngomong ini Perkenalan dulu ya Dengan om siapa nih om Bagus Om bagus Ini yang rawat apa Ah cuman penunggu pedok Penunggu pedok aja Jogi tembak Dengan om siapa om Saya Candra om Dengan om Candra Langsung dengan Ownernya Dengan owner Dengan Sebelahnya lagi Ini Udah gak asing lagi Silaturahmi Dimana-mana Dimana-mana ada Luar biasa Dimana-mana ada Dari ujung pulau Sampai Bandung Oke om ini Kita review aja nih Si apa Nama Nama burunya siapa sih Nama burunya Prabu Prabu ya Iya Prabu Prabu siapa Enggak ada terusannya om Prabu Kean Santang Prabu aja Ada Kean Santangnya juga ada Oh beda lagi Itu berarti umum Itu berarti umum Jadi Prabu Kean Santang Beda-beda ini Ada beda-beda burung Nah untuk Rawatan Pola rawatan Untuk perlawatan Betina itu gimana sih om Biar apa namanya Sahabat-sahabat ABF Tau nih Punya lobut-lobut faktor Gimana cara bikin Sampai durasi Seperti itu gitu Pola rawatan Atau memang dari Terah Atau pakan gitu kan Kalau Ini kembali lagi Ke burungnya sih om Kita cara memahami Karakternya Itu yang agak susah Benar-benar Emang harus Pakai hati gitu Kalau main hati lah Kemestirnya harus dapat lah Cuman kalau emang Ada cintanya Burung fighter Rata-rata om ya Kebanyakan Kebanyakan emang Single Biasanya dia di Full krodong Full krodong Tapi ada juga yang main Ablak Tapi sendiri Harus misah dari Gak ketemu sama yang lain Ini juga dia sendiri om Jadi Misah satu ruangan Misalnya di kamar Beda jauh dari burung lain gitu Soalnya kenapa Kalau dia ngedenger Burung lain om Dia Bunyi aja Setiap harinya Terus bocor Nantinya Terus bocor Jadi Nanti Takutnya Begitu kita ke lapang Nah dia gak on fire gitu Soalnya karena udah bocor Di rumah Bocor di bawah Makanya saya Seperti itu Settingnya Jadi Di rumah Supaya gak bocor Gimana caranya gitu kan Ya itu dia sendiri om Sendiri Berarti poin pertama Dia harus disendirikan Agak di asinggan lah Tapi di full krodong ya Full Full krodong Sendiri full krodong Kalau perabu Sendiri full krodong Kalau dia Seperti itu Di rumah Untuk pakannya nih Untuk pakan kan Dari awal Beli waktu awalnya Kan sebelum Belum sebegitu durasi Itu pakannya Di awal itu Sampai sekarang Itu Kondisi pakannya Pakan Polosan Apa ada campuran Waktu pas saya Beli itu Pakannya Pada polosan om Polosan Cuman Saya gak dikasih tau Apa-apanya itu Takarnya gimana-gimana Makanya saya Ngerabak sendiri Ngerabak sendiri Pakannya Ngerabak sendiri Pakannya kita Disamain Terus Tapi ada yang ditambahin Tambahin Cuman kan Kita leliat dulu Karakter burung om Emang burung ini Tipenya pengen panas Jadi pengen di Kesatu Kalau di lapang Pengen digoek Sama lawannya om Lawannya Yang penting Ada ngegoek Atau ada ngetik Ada respon aja Dia gak Gak bakalan Ini pasti langsung nyerang Gak bakalan nungguin Lawannya bunyi Tapi Langsung Pasti dia mukul duluan Langsung dia mukul duluan Pasti dia mukul duluan Kalau dirangkum itu Untuk pakannya itu Pakan tinggi Atau pakan Apa Standar Sedang lah om Sedang ya Medium Bisa disebut medium Itu buat naikin Naikin durasi ya Naikin durasi Dirahi di lapangnya Kayak gitu Soalnya supaya sehat juga sih Kalau pakan polos Kan dia terlalu polos Tapi kalau ada Ini mah kan Ada istilahnya Ada bumbunya Kayak kita aja lah Makan nasi gitu Ini kunciannya Kuncian ini ya Makan nasi gitu Makan nasi Putih Masa sama Sama lampunya Gitu kan Nah itu Kan biasanya Kalau jantan Itu kan rata-rata Kan di Apa namanya Di polosin Main Main apa Main Main di Betinanya Gitu kan Nah ini kan Berarti main Pakan kan Ada racikannya Sendiri Racikan X-X lah Nah untuk Ini om Untuk apa Hariannya Untuk X-Food Hariannya Kaling Kalau mau kelapang Aja om Itu mah Hariannya kita Kayak gitu aja Air minum biasa Terus Pakannya Pakan itu juga om Gak ada jagung Kangkung Kalau mau kelapang Mau kelapang Kalau mau kelapang Mau pas mau naik Dua season sebelum naik Disuapin Jagung Jagung Suapin jagung Suapin jagung Jadi supaya Ada Buat tenaga lah Buat tenaga Tapi gak main kangkung ya om Gak main kangkung Jagung aja ya Jagung Jagung aja lah Kadang-kadang bisa habis Sebonggol ya Waktu mas Dimana ya Sebonggol Sebonggol setengahnya lah Itu mas Bisa habis Itu setengahnya Itu mas Sama jokinya Dimakan Kalau untuk mandinya sendiri ya Untuk mandinya itu Mandi malam Sampai berapa liter itu Mandi malam Mandi malamnya Dipegang sih om Kan burungnya jinak Oh dipegang Jadi Diles-iles aja Di mandi Di natangan Terus disemprot Dia nanti Dipe mandi sendiri Jadi memang benar Dia jinak ya Burung jinak sih Sebenarnya Prabu itu Burung manja lah Disebut burung manja Burung jinak Kalau dibilang Kesayangan Udah pasti kesayangan Ada yang lain om Untuk yang apa Factor yang begini Apa Cuman satu ini aja Kalau sebelum ini sih Ada om Burung-burung saya Cuman udah Udah banyak yang Yang kemarin Elo Elo itu tembus di 7 menit Sekarang di Surabaya om Yang sekarang Surabaya Sekarang diganti Nama belalang tembus Oh itu dari om juga ini Dari Bandung juga itu Yang 7 menit itu Iya bener-bener Sama gigit Dia gigit Gigit Dia normal Itu berarti produk sini juga Iya produk sini juga Terus siapa dia Banyak sih Steri Misteri Terus Sapoki 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 sih kena kangkot Berasi semua itu ya Iya berasi semua Sapoki juga kan lumayan tuh Dia pernah Hampir Kuatrik ya Di piala Di piala Apa Kapolda Kapolda kap Kalau gak salah Berarti pencetak burung-burung durasi Ini Untuk treatment di lapangan Gimana ini om Ini biasanya Yang biasa ke lapangan Nggak neko-neko kita Cuma Lihat lagi ke burungnya Kadang pengennya jagung Ada pengen Bocorin jangan Bocorin jangan Bocorin jangan Beda-beda Beda-beda Cuma kita mainnya Di jagung Cuma jagungnya Kasihnya Hitungannya Hitungan ganjil gitu kan Ada 3 5 7 Terus Dikasih Paling Tambahan sama Kena risit Ya Nggak neko-neko Nggak mandi Di lapangan Nggak Nggak Kita palingnya Mandi Mandi malam naik doang Mandi malam doang Untuk di lapangan Nggak mandi Misalnya ada yang mandi sendiri Dicepuk gitu Nggak juga Kalau misalkan mau naik Siap pengen mandi sendiri Yaudah biarin dulu aja Misalnya kan Siap pengen mandi Otomatis Kalau kita langsung rentangin Ya pasti nggak mau Ya Nggak relax Jadi atas Pasti Nah ini biasanya nih Kalau misalnya di lapangan Main sampai berapa sesi Kalau kerabung Kuat berapa sesi gitu 5 Bisa 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 5 Bisa Yang di intercon Sampai malam Iya betul 3 sampai 5 sesi lah Kuat ya Kuat Jadi tergantung juga Burungnya juga Waktu intercon itu Terakhir 4 sesi ya 4 sesi Soalnya yang 1 sesi nya itu Mungkin terlalu malam Saya Kurangnya kurang Agak kurangnya Kalau buat malam Apalagi cuaca agak kurang Kurang mendukung lah Intinya Kayak panas gini Ayo gas Tapi kalau misalkan Agak menung Kasian ke burungnya Betul Bukan memaksain Supaya burung kerja lagi Cuman Kasian gitu kan Ini terakhir nih ak Untuk burung yang durasi itu Itu memang pengaruh dari terah Apa bisa dipoles Kalau menurut saya ya om ya Dilihat dari kemarin-kemarin Saya punya burung-burung durasi Kayaknya terah lebih nomor 1 om Terah nomor 1 ya Terah Pengen nikah sama darah biru mungkin Mungkin Itu kan Nggak tau kan Tapi Kayak gini kan Tapi memang ada Terah Terah juga emang harus dipoles juga Dipoles Betul Kalau kita ngerti Tetap juga om Tapi beda lah Antara yang Apa namanya Nggak ada Misalnya nih Nggak ada terah Terah durasi Sama ada yang terah durasi Polesannya beda Kalau misalnya pengen Ngedurasi sih Pasti Lebih ke Waktu sih ya Lihat juga Lihat juga burungnya Bakatnya kali ya Karakternya kayak gimana Di rumah? Saya penikmat Penikmat fighter durasi om Sama saya juga Saya juga Kalau turun di burung lapet Dari 2014 Cuman kalau emang Suka burung Udah lama Udah Udah hobi ya Turun-turun ke gantangan Dari 2014 Oke Mungkin ada yang disampaikan Om buat Sahabat APF Untuk proses Biar durasi Tambah panjang Yang penting Kita harus tahu Karakter burung Jadi harus Benar-benar Memahaminya Terus Kalau emang Ini Sabar lah Prosesnya satu itu Sabar Kalau misalnya Kita yang gak sabar Ya Memakalan Bisa juga Iya Mantap Konsisten Jogi Jogi tembaknya Penunggu pedok Ada yang perlu disampaikan Ya mungkin Kalau buat Sekarang sih Burung-burung Ya pengen punya burung bagus Tetap balik lagi Satu Kita gak punya uang Gak bisa ngelatih lah Betul Bener gak? Latihan sebel dulu Ya Minimal lah Minimal seminggu Bisa kejangkau dulu Buat ngelatihnya Siapa tahu kan Dari seminggu itu Burung kelihatan Durasi perharinya Ini kuat gak Atau gak Misalnya Cuman gitulah Harus kondangannya Nah Kondangan Sekarang Tanyain aja dulu lah Ke siya A Siya A pas ngambil si Prabu Kondangannya berapa kali Masa kita mau Betul Semua gitu kan Iya betul Untuk Arief Ada yang perlu disampaikan Ya mungkin Itu aja paling om Konsisten sih Konsisten ya Itu doang Konsisten Tapi waktu ganteng di lapangan Juga perlu Perlu teknik Kayak ini Sama hoki sih Dikian hoki Iya kan Kita burung semewa apapun Kalau hoki gak ada Percuma Betul Itu doang Tetap sih Kualitas Kualitas Oke om Terima kasih banyak Untuk waktunya Sudah mampir Di ABFUB channel Semoga ke depan Si Prabu Makin Gaya lagi Amin amin Makin stabil ya om ya Dan Mau disalotin ya Biar Didoain biar Salot tinggi Kalau Juga disalotin Insya Allah kita jual Wah mantap Cocok ya Cocok Harga pangani lah Siap Cuman ya Baik lagi kesiapan Semoga nanti Lebih stabil Dan lebih Amin amin Apalagi Di depannya lah Gak tau ntar Otw gak Perambanan Gak tau ya Ntar Niat sikon dulu lah Insya Allah Saya juga Berangkat Perambanan Oke Terima kasih banyak Oke bro Itu Ulasan Atau review Dari Prabu Thanks for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Niat sikon dulu lah Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton